Dalam upaya memberdayakan kompetensi sumber daya manusia, terutama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, agar mampu bersaing di era globalisasi, Dinas Kooperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung menggelar pelatihan e-commerce. Dengan melibatkan puluhan peserta, pelatihan ini diharapkan mampu menghasilkan produk yang mampu menjangkau pangsa pasar yang lebih luas, sehingga memperpendek jarak distribusi produk. Meningkatkan kapasitas pengetahuan UMKM untuk mempercepat masuk dalam sistem digital marketing, Dinas Kooperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung menggelar peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro, serta kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia usaha mikro melalui pelatihan e-commerce. Adapun pelatihan ini terbagi menjadi dua angkatan, dengan masing-masing melibatkan 33 peserta dengan narasumber dari kalangan dosen salah satu perguruan tinggi di kota Denpasar. Para peserta pun diajarkan berbagai hal, mulai dari membuat desain kemasan produk yang menarik. Pemanfaatan media sosial maupun e-commerce juga turut diberikan guna mengoptimalkan upaya pemasaran produk yang dihasilkan. Arus komunikasi yang semakin mudah, cepat dan murah harus dimanfaatkan pelaku UMKM untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas, efisien, serta mampu memperpendek jarak distribusi produk. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap harga murah yang akan diperoleh konsumen. Pelatihan semacam ini menjadi terobosan untuk meningkatkan kualitas para pelaku UMKM agar bertahan selama pandemi maupun menyambut kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Di lain sisi, PMK Badung juga berkomitmen mendorong tumbuh berkembangnya UMKM dengan memberikan pendampingan baik dari legalitas perizinan maupun meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM. Selamat menikmati! Selamat menikmati!